2. Korintus 12 ayat 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku Supaya aku jangan meninggikan diri Kita sering mendengar ada duri dalam dagingku Nah, para penafsir, para ahli kitab-kitab, ahli bahasa Ahli sejarah Punya pandangan yang berbeda-beda Duri dalam daging itu kan sama dengan kita Makan terus tulang ikan nyangkut di kerongkongan itu ya Atau bapak-bapak pernah kena duri di jari atau kaki Wah itu sakitnya bukan main Sehingga ada orang yang jarinya itu sakit sampai bisa bernanah Karena ada duri dalam itu mesti dioperasi Nah, saya sebelum terangkan duri dalam dagingku ini Kita tahu siapa ini Paulus menurut alkitab Pertama, dia adalah seorang saulus Seorang ahli taurat Mari kita buka ayatnya Filipi pasal 3 Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiria Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiria Aku lebih lagi Di sunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian tendap hukum taurat Aku orang farisi Tentang kegiatan aku pengeniai jemaat Dan tentang kebenaran dalam mentati hukum taurat Aku tidak bercacat Dia semuanya asli Ibrani asli Israel Itu bicara bangsa pilihan Sunat pada hari ke-8 Bicara tentang anak perjanjian Tahu tentang hukum-hukum Tapi perhatikan Di ayat 7 dan 8 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Dan ayat 8 lebih radikal lagi Malahan segala sesuatu Kuanggap rugi karena pengenalakan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Kata sampah Bahasa Yunaninya skubalon Bahasa hari-harinya kotoran manusia Jadi Semua yang tadi hebat-hebat itu Kebanggaan-kebanggaan dia yang begitu luar biasa Waktu dia ketemu Kristus Dia bilang ternyata semuanya itu tai Skubalon itu artinya tai Jadi bisa kita bayangkan Bahasa Indonesia pakai sampah Sampah bisa di daur ulang Kalau kotoran manusia kan gak mungkin di daur ulang Kecuali di Cina bikin pupuk Nah itu pertama Kita bisa lihat Paulus punya Keunggulan-keunggulan Sebelum ketemu Kristus Kita lihat ayat berikutnya Roma 7 ayat 15 Dan seterusnya Sebab apa yang aku lakukan Aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki Yang aku lakukan Tetapi apa yang aku benci Itulah yang aku lakukan Jadi Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki Aku menyetujui Bahwa hukum turat itu baik Kalau demikian Bukan aku lagi yang melakukannya Tetapi dosa yang menetap Di dalam aku Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku Yang bertabiat daging Tidak ada sesuatu yang baik Sebab menghendaki yang baik Memang ada padaku Tetapi melakukan apa yang baik Tidak Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik yang aku lakukan Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat yang aku lakukan Jika aku melakukan Apa yang tidak aku kehendaki Bukan lagi aku yang melakukannya Tetapi dosa yang tinggal di dalam aku Jadi tahu kebenaran Tapi suka lakukan kejahatan Dan Paulus bilang Bukan aku itu Tapi apa? Dosa Karena dosa hakikatnya Melakukan kejahatan Sekarang kita kembali ke pembacaan kita Duri di dalam Dagingku 2 Korintus 12 ayat 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis Untuk menghantam aku Supaya aku jangan meninggikan diri Jadi aku diberikan Suatu duri di dalam daging Berarti bukan Bukan dia yang minta Tapi ada yang berikan Nah Alkitab bilang Dalam Roma Roma pasal 11 ayat 36 Segala sesuatu dari Tuhan Oleh Tuhan Kepada Tuhan Bagi Tuhan lah segala kemuliaan sampai selama-lamanya Berarti Duri di dalam daging ini Tuhan izinkan Kenapa? Karena ada kecenderungan Untuk si penggarun Untuk makam puji Supaya Paulus tidak makam puji Atau si penggarun Tuhan kirim Duri di dalam daging Dan Paulus menyebutnya itu Utusan dari iblis Jadi aneh ya Tuhan izinkan duri di dalam daging Tapi Paulus bilang Itu utusan iblis Kenapa? Karena bagi orang Yahudi Sakit penyakit Itu penyebabnya iblis Bukan dari Tuhan Maka ketika dia mengalami Hambatan yang luar biasa ini Dia bilang itu kekerjaan iblis Itu iblis Itu iblis Tapi kemudian Paulus bilang Aku berdoa Perhatikan ayat 8 Tentang hal itu aku sudah Tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu Mundur dari hadapan Berseru itu berteriak Tiga kali Tapi lihat jawaban Tuhan Namun jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah anugerahku bagimu Terjemahan lama Cukuplah kasih karunia bagimu Sebab justru dalam kelemahan Lah Kuasaku Menjadi Sempurna Perhatikan ini ya Ini memang Ya Sedikit Penjelasan Orang kalau lemah Dia butuh pertolongan Setuju gak? Setuju gak? Kalau orang kuat Kadang-kadang gak butuh pertolongan Dan Tuhan izinkan Duri dalam daging ini Supaya pertama Paulus Jangan Si penggarun Akan puji dengan Kehebatan-kehebatan Yang dia miliki Bayangkan Saulus seorang Pembunuh Tiba-tiba Menjadi pemberita Injil Apa gak heboh itu? Seorang rasul besar Diselamatkan Hanya dengan Cara Diturunkan Melalui keranjang Dia masuk dalam keranjang Lalu turunkan Dari tembok Melalui kisah para rasul Bagaimana gak heboh? Bisa gak Dia punya kesembongan Bisa lah Jadi kesembongan itu Ternyata Adalah gaya iblis Apa buktinya Malaikat yang memberontak Terhadap Allah Itu kemudian Dia jadi apa? Iblis Yesaya 14 Ayat 12 Sampai 14 Malaikat Hile'el Yang menyembah Allah Karena dia Ingin sama dengan Allah Berarti kan sombong Ingin menyemahi Allah Ingin dulu Di tahta yang lebih tinggi Menurut Yesaya 14 Ayat 12 Sampai 14 Maka Allah Buon dia ke bumi Dia bernama Setan Atau lucifer Jadi sombong Adalah Ciri-ciri Dari iblis Maka Tuhan izinkan Duri dalam daging Supaya Paulus Mengandalkan Kuasa yang Dia ketemu Di Damsiki Bayangkan dia Tidak doain orang Dia cuma Pakai sapu tangan Gini Taruh Orang sakit Datang Ambil sapu tangannya Gosok orang sakit Sembuh Kisah parasul 19 Dia gak doain orang Bekas sapu tangan Dia aja dipakai Sembuh Berarti kuasa itu Hebat sekali Petrus lebih parah lagi Dia jalan Bayangan Petrus Kena orang sakit Sembuh Kita jalan Bayangan kita kena orang Ya Covid Paulus minta Tuhan Sengkirkan ini barang Tuhan bilang gak Karena Tuhan tahu Paulus Gak mau Cukuplah anugerahku bagi Sebab Dalam kelemahanmu Kamunya Kuasaku lebih Kuat Berarti Kuasa itu Kalau begitu kita mau coba Untuk lebih hebat Tuhan kasih Duri dalam daging Nah Duri dalam daging itu apa Menurut para ahli Beberapa Pendapat Gak ada yang pasti Tapi bisa dipercaya aja Yang pertama Kemungkinan Saulus ini Paulus ini dia Penyakit epilepsi Ya Ayan Pertama Yang kedua Dia dianggap Kakinya timpang Mungkin karena Waktu turun dari Tembok itu Terus talinya putus Lalu dia jatuh Patak kaki Itu juga gak tahu Jadi Ada kelemahan-kelemahan Fisik dari Paulus itu Nah Semua bentuk Kelemahan itu Dia anggap Sebagai Iblis Yang menghalangi Dia untuk Memberitakan Ninjil Jadi Bagi dia Beritakan Ninjil itu Gak boleh Ada halangan Maka dia bilang Tuhan Singkirkan Iblis ini Maka aku kan Mau beritakan Ninjil Tuhan bilang Enggak Justru Dengan Ketergantunganmu Kepada Maka Kuasa itu Akan semakin Kuat Orang akan Lihat Orang Lihat aku Bukan Lihat kamu Orang Percaya Kepada aku Bukan Percaya Sama kamu Yang disebut Duri dalam Lain Nah Di setiap Kita kan Pasti ada Kelemahan Kelemahan-kelemahan Itu Untuk Membuat Kita sadar Bahwa Tidak ada Seorang pun Yang Sempurna Untuk Membuat Kita Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Kelemahan Tidak boleh Menjadi alasan Untuk Pergi Memberitakan Kabar Baik Aduh Pak saya Lagi Nggak enak Badan Eh Tapi kalau ke Mall Nggak enak Badan Biasa Jalan aja Ayo kita Mau ke Buktian Pemperi Aduh Aku lagi Batuk Tapi kalau Kegi ke Pesta Kawin Keluarga Batuk Biasanya Paulus Ketika dia Bersuruh Kepada Tuhan Tuhan Bilan Cukuplah Anugerahku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Sehingga Beliat Ayat Terakhir Ayat Sepuluh Karena Itu Aku Senang Dan Rela Di Dalam Kelemahan Di Dalam Siksaan Di Dalam Kesukaran Di Karena Kristus Sebab Jika Aku Lemah Aku Kuat Di Pelayanan Pria Sejati Di Abal Love Industri Ada Dua Pria Yang Punya Keterbatasan Fisik Satu Namanya Hari Itu Dia Buta Total Satu Lagi Namanya Pak Rudy Setiawan Itu Lumpu Total Karena Tabrakan Jadi Dia Pake Penyanggan Kruk Dua Tapi Pak Rudy Ini Saya Pernah Bawa Dia Sampai Di Pedalaman Meluku Tengah Padahal Dia Jalan Pake Kruk Dan Dia Hot Dia Nyitir Mobil Hari Ini Bata Buta Tapi Dia Main Keyboard Dan Mereka Suka Nyanyi Lagu Itu You Raise Me Up Nah Mereka Ini Pasangan Jadi Yang Buta Main Musik Profesional Amat Profesional Sampai Dia Pernah Sini Atas Panggung Tuh Dia Balik Belakang Bawa Main Pake Belakang Wah Itu Tunggu Tangan Setiap Kali KKR KKR Dia Pasti Isi KKR Pria Lalu Rudy Kasih Kesaksian Mereka Banyak Nah Di Tengah Tengah Keterbatasan Orang Buah Itu Banyak Sekali Pria Pria Yang Dimenangkan Buat Tuhan Padahal Kalo Pake Logika Sehat Ini Kan Pake Kruk Mata Buta Kok Bisa Sementara Pak Buce Kan Tidak Pake Kruk Dan Mata Tetap Tabuka Lebar Lebar Kok Gak Bisa Kenapa Pak Leo Kenapa Gak Bisa Pak Margono Kenapa Gak Bisa Dari Kenyataan Kenyataan Semacam Mereka Sadar Betul Dalam Kelemahanku Kuasa Kristus Lebih Kuat Aku Bermegah Dengan Kelemahan Kalau Di Kita Orang Yang Lemah Malah Inder Orang Lemah Malah Mundur Orang Lemah Fisik Atau Lemah Apapun Kemudian Dia Menarik Diri Dari Komunitas Sementara Alkitab Bilang Justru Berbanggalah Bermegalah Dengan Kelemahan Itu Sebab Dengan Kelemahan Itu Kuasa Kristus Jauh Lebih Nyata Nah Ini Pelajaran Penting Buat Saya Supaya Saya Terus Belajar Untuk Jangan Sepenggaro Jangan Makan Puji Dibiarkan Puasa Kenapa Cukuplah Kasih Karun Yang Bagiku Kalau Kita Makan Ada Nasi Tambah Ikan Tambah Daging Tambah Iya Kan Tapi Anugerah Itu Dia Enggak Perlu Plus Minus Segitunya Udah Itu Anugerah Buat Kita Dan Takaran Untuk Setiap Orang Berbeda Jadi Cukuplah Itu Bukan Berarti Enggak Dikasih Lagi Tapi Memang Segitu Anugerah Anugerah Dalam Kristus Yang Dikeyus Salib Itu Enggak Plus Minus Itu Yang Diberikan Jadi Minta Apa Lagi Dengan Kata Lain Dalam Kelemahan Punah Aku Kerja Maka Justru Kelemahan Terus Ada Padamu Nuri Dalam Daging Terus Ada Padamu Dan Engkau Terus Memberitakan Kebenaran Kau Supaya Orang Orang Yang Enggak Dapat Ada Hambatan Hambatan Itu Enggak Punya Alasan Lagi Orang Dia Yang Buta Dia Yang Lumpu Bisa Tuhan Tetap Menguatkan Dia Untuk Pergi Terus Kenapa Kita Punya Kaki Tanang Mata Yang Utuh Kau Kita Enggak Lakukan Ada Dosa Dua Istilah Yang Namanya Controllable Dan Uncontrollable Ada Yang Dikontrol Ada Yang Tidak Dapat Dikontrol Yang Kita Enggak Bisa Kontrol Itu Bagian Tuhan Uncontrollable Kita Enggak Bisa Memilih Suku Kita Kita Enggak Bisa Pilih Laki 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 Perempuan Kita Enggak Bisa Pilih Dari Wanita Siapa Saya Lahir Kita Enggak Bisa Pilih Saya Mau Lahir Tapi Bangsa Saya Adalah Bangsa A Enggak Bisa Matahari Terbit dari Timur Terbit Barat Enggak Bisa Kita Pilih Enggak Bisa Kita Ubah Jadi Kelemahan Yang Kita Alami Di Dalam Tubuh Kita Bukan Dosa Karena Itu Giving Terima Udah Kalau Aku Udah Diciptakan Dengan Rambut Saya Begini Udah Memang Udah Terima Itu Jangan Bandingkan Dengan Orang Lain Kenapa Aku Rambut Kaya Pak Rain Misalnya Jadi Kesadaran Untuk Mengakui Kedaulatan Tuhan Siapa Saya Udah Tapi Kalau Kolesterol Itu Namanya Kontrol Kan Udah Tau Dokter Bilang Jangan Makan Erwinya Kebanyakan Patampu Nanti Kolesterol Berarti Itu Bukan Tuhan Ijinkan Itu Karena Kerakusan Kita Ya Setuju Nggak Selalu Begitu Kan Kita Ada Satu Bapak Yang Batuk Luar Biasa Di Kampung Pendeta Sombay Empat Bapak Sombay Doakan Saya Bapak Sakit Apa Kita Batuk Tiap Malam Pendeta Oke Sebelum Berdoa Boleh Tanya Bapak Isang Perokok Tidak Dia Nggak Jawab Istrinya Bilang Bapak Pendeta Itu Kereta Api Di Jawa Istrinya Jawab Kereta Api Di Jawa Bapak Oh ibu Udah Pernah Ke Jawa Kita Pernah Anak Sekolah Di Surabaya Naik Kereta Api Bapak Betul Bapak Rokok Kalau Begitu Saya Nggak Doakan Karena Obat Itu Bukan Doa Tapi Obatnya Stop Rokok Dia Diam Lama Saya Akan Doakan Tapi Bapak Bila Mau Stop Rokok Nggak Tapi Istrinya Di Belakang Biasa Wanita Kalau Sudah Suami Mulai Ditegur Kan Tanduk Tanduk Mulai Bertumbuh Akhirnya Dia Nangis Kalau Saya Terangkan Segala Sesuatu Tentang Rokok Dan Lain Lain Dia Stop Saya Doakan Dia Pelepasan Nah Jadi Controllable Dan Uncontrollable Maka Kelemahan Kelemahan Fisik Kita Itu Terima Dia Tetapi Kita Yang Sama-sama Pun Enggak Boleh Menghina Orang Yang Punya Kelemahan Fisik Makanya Sekarang Kan Ada Hukum-hukum Yang berlaku Enggak Boleh Hina Orang Punya Keadaan Fisik Enggak Boleh Enggak Boleh Kenapa Karena Itu Bully Dulu Kan Enggak Nah Itu Harus Terima Jadi Kita Pun Terima Kita Dalam Masmur 139 Kejadian Kudas Siap Dan Ajaib Tuhan Membuat Aku Segini Kalau Kita Enggak Sadar Maka Kita Kemudian Menganggap Bahwa Tuhan Itu Enggak Adil Kok Aku Jadi Begini Paronalnya Kalau Semua Jadi Mula Siapa Yang Siapa Saksa Buat Kita Jadi Begitu Pak Joni Kalau Menurut Saya Kayakinan Saya Itu Yang Disebut Sesuatu Yang Bisa Dikontrol Dan Sesuatu Yang Dapat Kita Kontrol Yang Kita Kita Bisa Kontrol Itu Kita Enggak Bisa Ubah Contoh Kita Enggak Bisa Kontrol Mulut Istri Kita Enggak Bisa Kontrol Pikiran Istri Tapi Kita Bisa Kontrol Pikiran Kita Dan Mulut Kita Itu Yang Disebut Right Response Berespons Dengan Benar Tadi malam Saya pulang dari Cegelam Pas Mau Masuk Ke Daerah kami Di Meruya Itu Karena Ada Lampu Merah Lampu Merah Dari sebelah Sini Datang Dari Joglo Lampu Merah Ada Di Sana Jadi Tiga Tapi Arah Kami Menuju Tol Udah Lampu Hijo Kami Dan Lampu Hijo Udah Berlangsung Kira-kira Sepuluh Detik Ini Laki-laki Satu Anak Muda Dengan Pacarnya Mungkin Terobos Kami Saya Karena Mobil Kedua Mobil Di Depan Itu Ada Kijang Dia Rem Mendadaknya Itu Kayak Orang Lagi Balap Motor Dan Band Itu Padahal Itu Mobil Saya Bilang Ini Kalau Dia Rem Nggak Benar Itu Mati Langsung Tapi Disitu Saya Bilang Iya Pasti Orang Di Mobil Depan Ini Pasti Maki-maki Habis Tapi Orang Itu Sudah Dikabur Nah Saya Reflex Terus Saya Kelakson Juga Saya Kelakson Itu Isinya Begini Kurang Ajar Kau Untung Nggak Mati Kau Kira-kira Begitu Itu Respons Reaktif Jadi Kesalahan Kita Yang Yang Bisa Kita Kontrol Kalau Kita Nggak Kita Kontrol Juga Bisa Merujukan Orang Lain Bayangkan Dia Ngarambul Lintas Dia Tabrak Mati Bapak Ini Juga Masa Penjara Jadi Bayangkan Sesuatu Yang Kita Bisa Kontrol Tapi Kalau Kita Nggak Bisa Kontrol Dia Orang Lain Juga Celaka Lampu Lantas Tadi Malam Makanya Kalau Ada Lampu Merah Itu Waktu Hijau Itu Saya Nggak Otomatis Langsung Jalan Tunggu Beberapa Detik Karena Siapa Tahu Ada Yang Ngelong Bersana Motor Salah Mobil Nabrak Tetap Mobil Yang Salah Pejalan Kaki Salah Sepeda Yang Nabrak Pokoknya Yang Lebih Besar Lebih Kuat Itu Yang Salah Walaupun Orang Itu Salah Itu Hukum Ambur Adul Namanya Kalau Tuhan Nggak Begitu Jadi Mari kita Terima Semua Kelemahan Pada diri kita Tetapi Kelemahan Dari diri kita Tidak menjadi Penghalang Untuk Memberitakan Kabar Baik Justru Disitulah Tuhan Semakin Dimuliakan Jadi Mari kita Periksa Dalam diri kita Duri Dalam Daging Macam Apa Yang Harus Kita Terima Bersuruh Kepada Tuhan Ingat Kalau Saya berdoa Tuhan Aku Mau Supaya Wajahku Seperti Panger Charles Kira-kira Doa-doa Kayak Begitu Tuhan Terima Nggak Itu kan Menghina Tuhan Namanya Jadi Kamu Nggak Percaya Aku Bikin Kamu Itu Hebat Karena Menurut Alkitab Manusia Itu Cuma Satu Unik Tidak Ada Duanya Jadi Wajah Buce Ulur Lo Ini Hanya Satu Di Dunia Nggak Ada Duanya Mau Anak Kandunya Pun Nggak Sama Memang Buce Ulur Lo Bisa Banyak Karena Nama Tapi DNA Cuma Satu Sidik Jarinya Cuma Dia Retina Mata Cuma Dia Buktinya Kalau Dia Pake Handphone Yang Pake Retina Mata Biar Ibu Susi Buka Mata Lebar Lebar Pun Handphone Nggak Kebuka Karena Retina Mata Buce Yang Terdeteksi Bukan Retina Mata Istri Makanya Sekarang Password Password Untuk Kecanggihan Itu Pake Retina Mata Orang Atau Sidik Jari Lihat Film Film Yang Perang Perang Itu Orang Kalau Udah Dibunuh Atau Dibikin Pingsan Terus Tarik Dia Jari Jarinya Ditempelkan Supaya Kemuka Dulu Password Baru Mati Jangan Langsung Dimuluh Nanti Mati Sensornya Atau Disik Salu Matanya Dibuka Lebar Jadi Saya Punya Handphone Pakai Retina Mata Saya Dari Ibu Nana Mau Doa Puasa Pung Nggak Bakalan Terbuka Karena Keunikan Jadi Kalau Parolan Kalau Ibu Slow Kenapa Nggak Bisa Ketutus Murutnya Tapi Kita Yang Kontrol Itulah Kehebatan Dan Itulah Pria One Two Three Yes Halaluiya